Berita Persija Transfer tuah magis Persija Jakarta berpotensi buat Arema FC kembali ke setelan pabrik seusai sempat meraih kemenangan kontra Rans Nusantara FC 21. Laga Persija Jakarta kontra Arema FC bakal dihelat di Stadion Patriot Candra Baga, Minggu. Seperti diketahui, di awal dan paruh musim Liga 1 2022, Persija Jakarta sukses mendatangkan beberapa pemain yang terbukti langsung memberikan efek tuah magisnya secara instan. Beberapa pemain anyar yang langsung berikan efek tuah magisnya diantaranya adalah Abdullah Yusuf Helal, Ondrej Kudela, Aji Kusuma dan Firza Andika. Keempatnya terbukti konsisten selalu diandalkan Thomas Doll hingga pekan ke-24 Liga 1 2022. Tak hanya sukses konsisten masuk line-up Thomas Doll, keempatnya juga terbukti mampu berikan sumbang scene nyata melalui gol-gol yang mereka catatkan. Tercatat, Abdullah Yusuf Helal sukses bukukan 9 gol untuk Persija Jakarta dalam 16 pertandingannya. Sementara Ondrej Kudela mampu bukukan 4 gol dari 16 laga, serta Aji Kusuma serta Firza Andika catatkan masing-masing 2 dan 1 gol untuk Macan Kemayoran. Keempatnya diprediksi bakal kembali menjadi andalan Thomas Doll saat bersuah Arema FC. Tengah onvirenya keempat pemain tersebut berpotensi membuat Arema FC tak berdaya dan bisa saja kembali ke setelan pabrik seperti sebelum kontra Rans Nusantara FC. Mengingat di pertemuan terakhirnya saja di Liga 1 2022 putaran pertama, Arema FC sukses dibungkam Persija Jakarta dengan skor 0-1 di depan Aremania. Hal itu tentu saja menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih sementara Arema FC, I. Putu Gede. Putu Gede diprediksi tak akan melakukan perjudian dengan bermain ofensif. Mantan pelatih PSS Sleman itu diprediksi realistis dengan bermain defensif sembari sesekali melakukan serangan balik. Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri, mengatakan bahwa Persija Jakarta memberikan syarat kepada PSSI untuk melepas empat pemainnya ke pemusatan latihan TC Timnas U20 Indonesia. Meski begitu, Indra Syafri tidak membeberkan syarat yang diminta Persija Jakarta. Seperti diketahui, ada sembilan pemain Persija Jakarta yang dipanggil pelatih Sinta Eong ke TC Timnas U20 Indonesia. Thomas Doll menahan anak-anak asuhnya ke TC Timnas U20 Indonesia karena pemain itu membutuhkan kompetisi, bukan latihan.